Ditlantas Polda Sumsel berhasil mengamankan 3 makemak pengendara Fortuner yang nekat putar balik di tol Indralaya Prabu Muli tersebut. Usai diamankan, 3 makemak tersebut tiba di kantor Ditlantas Polda Sumsel di kota Palembang. Pada video yang diunggah Instagram Ditlantas Polda Sumsel, ketiganya meminta maaf saat mendatangi Mapolres Ogan Ilir di Indralaya, seorang wanita yang mengenakan kacamata dan memakai baju hitam mewakili dua rekannya yang lain menyampaikan permohonan maaf. Perempuan itu mengungkap alasan mereka membuka pembatas tol dan memutar balik saat melintas di tol Indralaya Prabu Muli. Kejadian itu atas dasar mendesak dan panik aja, kata dia. Wanita itu juga menunjukkan surat tilang warna biru yang artinya pelanggar menerima keputusan dari polisi dan memilih menyelesaikan perkara tilang pada kasus tersebut. Wanita tersebut juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak meniru perbuatan mereka putar balik di jalan tol. Sampai jumpa di video selanjutnya.